Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 9 Melanjutkan cerita sebelumnya Tidak peduli seberapa kuat kalian berdua, aku yakin Tan Yun akan selalu hidup sampai akhir Hati Tan Yun penuh dengan semangat juang Selanjutnya, tindakannya akan meledakkan paru-paru Huyanying Feng dan Zhao Feying serta Changsun Han yang membantai sesama muridnya Tapi Tan Yun melambai dan mulai mengumpulkan cincin leluhur di area kuno Puluhan ribu cincin leluhur terbang ke cincin leluhur di antara jari-jari Tan Yun satu demi satu Setelah Tan Yun mengumpulkan cincin leluhur ini, setiap kali Zhao Feying dan Changsun Han membunuh sesama murid, Tan Yun mengambil cincin leluhur Setengah jam kemudian, Changsun Han dan Zhao Feying membantai semua orang yang mengepung mereka Saat ini, kecuali putri ketujuh yang bersembunyi di menara Fangsheng Hanya ada empat orang yang tersisa di susunan pedang Hong Mengtu, Tan Yun, Huyanying Feng, Zhao Feying, dan Changsun Han Yinger, kamu istirahat dulu, aku akan menanganinya Changsun Han berkata, mudah bagiku untuk membunuhnya Ya, Zhao Feying memandang Changsun Han dengan penuh kasih sayang dan menganggukkan kepalanya Changsun Han mengambil langkah di udara, dengan lembut mencium Zhao Feying Tiba-tiba menoleh ke belakang dan menunjuk ke Tan Yun Kamu membunuh begitu banyak temanku, itu tidak cukup membunuhmu seratus kali Di hadapan teguran itu, Tan Yun melontarkan tatapan licik dan ganas di matanya dan berkata Aku membunuh Zhao Feying dengan mengeluarkan pembalikan waktu Dan kemudian mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Changsun Han Jika saya tidak menyingkirkan Zhao Feying dan dikepung oleh mereka Saya khawatir saya akan benar-benar mati hari ini Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memandangi Changsun Han dan berkata dengan suara kasar Sekte Dewa Elysium hanya memiliki 3 miliar orang Tetapi kamu dengan kejam membunuh 10 miliar tentaraku Dendam ini, aku harus membiarkan seluruh Sekte Dewa Elysium terkubur bersama bawahanku Ayo, mari bertarung sampai mati Tan Yun meraung Ketika Zhao Feying dan Changsun Han mengira Tan Yun akan tinggal bersamanya Mereka tercengang dengan adegan berikutnya Tapi Tan Yun tiba-tiba mengangkat susunan pedang ilahi Hong Meng Tu Dia tampak seperti tidak punya waktu untuk menyingkirkan sebelas pedang Hong Meng Yang tersebar di sekitar area kuno Menampilkan langkah Dewa Hong Meng Dan dengan cepat melarikan diri ke lubang api Huyan Ying Feng buru-buru berteriak Dia tahu itu bukan lawanmu Dia ingin melarikan diri Cepat kejar dia Suara mendesing Setelah terbang ke dalam lubang api Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng Dan dengan putus asa terus melarikan diri di udara Tuan Muda Jangan khawatir Dia tidak bisa melarikan diri Zhao Feying Yang paling dekat dengan lubang Melepaskan kekuatan angin dan sudut rognya menari dan sutra hijau berterbangan Memegang pedang ajaib Dia memimpin terbang ke lubang dan mengejar Tan Yun Changsun Han mengikuti Kecepatan Zhao Feying tidak lebih lambat dari Changsun Han Dan setidaknya tiga kali lebih cepat dari Tan Yun Duel yang kuat tiga kali lebih cepat Meski tiga puluh persen lebih cepat Itu juga merupakan bencana bagi yang lambat Oleh karena itu Dalam hati Zhao Feying Membunuh Tan Yun seperti mengambil barang dari tasnya Dengan kecepatan tiga kali lipat Berpura-pura gila untuk melarikan diri Tan Yun berteriak tanpa menolek ke belakang Jangan mengejar Katakan Apa yang kamu inginkan Kamu akan melepaskanku Aku tidak menginginkan apapun Aku hanya menginginkan hidupmu Mati Zhao Feying dengan cepat menyusul Tan Yun Saat dia muncul di belakang Tan Yun Dia memotong kepala Tan Yun dengan pedang Engah Tan Yun berteriak ngeri Tiba-tiba menolek ke samping dan tidak bisa mengelak Lengannya terpotong oleh semprotan darah Aduh, lenganku Tan Yun menjerit dan tiba-tiba berbalik Mengayunkan pedangnya di tangan kanannya Dan menebas Zhao Feying Kecepatanmu terlalu lambat Ini Zhao Feying Dengan seringai di wajahnya Dengan mudah menghindari pedang yang dipotong oleh Tan Yun Dengan pusaran pergelangan tangannya Sebuah pedang menebas secara miring Dan memotong tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang Ying Er Tetap hidup dan berikan pada tuan muda Teriak Chang Sun Han yang sedang terbang di belakang Pada saat yang sama Dia ingin mengingatkan Zhao Feying untuk berhati-hati Namun, ketika dia melihat bahwa Zhao Feying benar-benar menekan Tan Yun hanya dengan kecepatan Dia merasa bahwa dia telah mengagumi Ya, Zhao Feying menatap Tan Yun Sebelum menoleh ke belakang Matanya yang indah berwarna merah Dengan air mata berlinang Dan berkata sambil menggertakkan giginya Kamu binatang buas Karena kamu membuatku membunuh begitu banyak saudara dan saudari bela diri yang lebih muda Aku ingin kamu mati Cahaya darah tiba-tiba muncul Zhao Feying dengan cepat masuk dan keluar dari dada Tan Yun dengan pedang Menusuk lebih dari 10 pedang berturut-turut Setiap pedang menghindari jantung Tetapi mengenai jeroan lainnya Ah! Tan Yun, yang kehilangan lengannya Meratap kesakitan Mengeluarkan darah dari 7 lubangnya Dia tampak sengsara dan tidak tahan dan jatuh ke lautan api Menangis Di menara Fangseng Putri ke-7 yang menonton melalui kesadaran ilahi melihat penampilan Tan Yun yang sangat tragis dan menangis Tan Yun, maafkan aku Maafkan aku Aku menyakitimu Tepat ketika 7 putri memutuskan bahwa Tan Yun akan mati Suara lemah Tan Yun terdengar di benaknya Jangan menangis Aku baik-baik saja Mendengar ucapan itu, putri ke-7 bingung Sontak Pemandangan yang menimpa Tan Yun membuatnya kaget Lupa segalanya Bahkan lupa bernapas Dia menemukan melalui pengetahuan ilahi bahwa Zhao Feying melihat Tan Yun Yang terluka parah dan kehilangan lengannya Jatuh ke dalam api Setelah itu Dia berkata dengan jahat Bakar kamu hidup-hidup dulu Lalu aku akan menyerahkanmu kepada Tuan Muda Kemudian dia terbang dan jatuh di lautan api Membalikan punggungnya ke Tan Yun Memandangi Chang Sun Han yang terbang ke arah dirinya Dan berkata dengan lembut Kamu tidak harus datang ke sini Aku akan membawanya nanti Suara Zhao Feying tidak jatuh Chang Sun Han yang terbang ke arahnya tiba-tiba mengubah wajahnya Matanya hampir keluar dari matanya Dan berteriak Yinger hati-hati di belakang Dalam raungan Chang Sun Han membakar jiwa leluhur dirinya Matanya terbelah Api berkabut di kepalanya menyala Dan kecepatannya melonjak dan terbang ke Zhao Feying Tapi Tan Yun membalikkan waktu Dan tangan kanan serta lengan kirinya Yang telah berubah menjadi abu di lautan api Secara ajaib muncul kembali dan terbang menuju udara kosong Pada saat yang sama Tan Yun yang terluka parah dan jatuh di lautan api Juga muncul di udara rendah dan pulih dalam sekejap Melihat kekasih yang terbang ke arahnya Zhao Feying memiliki firasat buruk Dia tidak terlalu peduli Ketika dia ingin melarikan diri Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng Dan menunjukkan langkah dewa Hong Meng di belakangnya Pelacur, mati Senyum muram Tan Yun terdengar di belakangnya Sebelum Zhao Feying bisa mengelak Dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya Kemudian, pisau berdarah menusuk keluar dari dadanya Pedang Tan Yun mengenai jantung Zhao Feying Tidak-tidak, Chang Sun Han, yang terbang menuju Zhao Feying Berdarah dan menangis putus asa Dia dan Zhao Feying saling mencintai Melihat kehilangan wanita tercinta, dia menangis Darah merah menyembur keluar dari bibir Zhao Feying Air matanya berdesir dan berkata sesekali Jangan, jangan menangis Aku telah menghabiskan 9,63 juta tahun 5 bulan dan 10 hari bersamamu Aku belum pernah melihatmu menangis Jadi aku tidak ingin kamu menangis Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf Aku ingin kembali ke keluargaku setelah pengalaman ini Meminta ayahku untuk menyetujui pernikahan kami Dan kemudian Berbicara tentang ini, air mata Zhao Feying mengalir deras Warna kerinduan, dan suaranya menjadi semakin lemah Lalu, buka cabang untuk keluarga Chang Sun Tapi, aku tidak punya kesempatan Mendengarkan kata-kata Zhao Feying sebelum kematiannya Tan Yun sedikit terharu Mata pembunuhnya menunjukkan jejak yang tak tertahankan Maaf, aku tidak bisa menemanimu sampai akhir Air mata Zhao Feying berputar Dia memandang Chang Sun Han dan menangis sesekali Takdir bersamamu Ini pertemuan terindah Meskipun aku pergi, aku akan selalu Selalu ada di hatimu Benar, benar Menangis Chang Sun Han mulai menangis Dan dia terus mengangguk Ya, ya, kamu akan selalu ada di hatiku Kalau begitu aku akan puas Suara Zhao Feying tidak jatuh Dengan senyum puas, kepalanya tertunduk tak berdaya Tan Yun Chang Sun Han tiba-tiba terbang menyusuri lubang dan berlutut dengan berat Tolong jangan bunuh dia dan tinggalkan jiwa dan janin leluhurnya Chang Sun Han, yang membakar jiwa leluhurnya Terus bersujud kepada Tan Yun Kepalanya patah dan berdarah Berdengung Tan Yun mencabut pedang dari tubuh Zhao Feying Melambaikan tangan kanannya dan membungkus tubuh Zhao Feying dengan kekuatan leluhur Tubuh tergantung dalam kehampaan dan diselimuti tirai tipis Dia tidak akan terbakar oleh api Saat berikutnya, jiwa leluhur halus Zhao Feying dan 10 janin leluhur terbang keluar dari tubuh dan melayang di tirai cahaya Jiwa leluhur Zhao Feying menangis dan menggelengkan kepalanya Jika kamu tidak memintanya, aku tidak ingin kamu mati untukku Jika demikian, aku lebih baik mati sendiri Chang Sun Han mengabaikan kata-kata Zhao Feying dan masih berlutut dan menatap Tan Yun Tolong berjanji Jangan lakukan ini Zhao Feying menangis dengan cemas Jangan lupa bahwa kamu dengan Sekte Dewa Elysium Perseteruan darahmu belum terbalaskan Kamu tidak bisa mati Jika kamu mati, siapa yang akan membalaskan dendam keluarga Chang Sunmu Keluargamu tidak akan pernah kembali Kamu menanggung dendam yang dalam Bagaimana kamu bisa melakukan ini untuk urusan pribadi anak-anakmu Kata Zhao Feying di sini Dia memandang Tan Yun dan memohon Meskipun kamu membunuhku, aku sangat membencimu Tapi aku mohon, bunuh aku dengan cepat dan biarkan aku dimusnahkan Yah, kalian berdua bisa bicara lagi Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela Zhao Feying Dia menatap Chang Sun Han yang berlutut di tanah Alis pedangnya berkerut dan berkata Aku akan mengajukan pertanyaan Kamu harus menjawabnya dengan jujur Bisakah kamu menggunakan tubuh keos dan formula pedang Taiking dalam kekuatan caosmu Begitu dia mengatakan ini Chang Sun Han, yang sedang berlutut di tanah, berdiri di tempat Setelah dia tenang, dia berkata dengan tidak percaya Kamu, bagaimana kamu tahu? Aduh, Tan Yun menghela nafas, dan bayangan indah Chang Sun Suan Ki muncul di benaknya Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Aku ada hubungannya dengan keluarga Chang Sun Hari ini aku tidak menginginkan hidupmu Dan aku tidak akan membiarkan jiwamu terbang menjauh Namun, kamu harus berjanji kepadaku suatu syarat Mendengar pidato tersebut, Zhao Feying dan Chang Sun Han sangat bersemangat Kamu bilang, selama kamu melepaskan jiwa yinger, aku akan menjanjikan segalanya padamu Chang Sun Han menganggup dengan tergesa-gesa Tan Yun berkata, kalian berdua bersumpah bahwa kalian tidak akan melihatku dan memberi tahu siapapun kepada Sekte Dewa Elysium Seperti yang anda ketahui, saya ditangkap dari alam semesta yang lebih rendah Orang-orang dari Sekte Dewa Elysium mengira saya sudah mati Jika mereka tahu saya masih hidup, saya khawatir mereka akan menyerang keluarga saya di alam semesta yang lebih rendah Mendengar pidato tersebut, Chang Sun Han membuat sumpah tanpa ragu, begitu pula Zhao Feying Dan, kata Tan Yun, suatu hari, aku akan mencabut Sekte Dewa Elysium Aku harap kalian berdua akan meninggalkan Sekte Dewa Elysium secepat mungkin dan tidak tinggal di Sekte yang tak termaafkan Chang Sun Han mengepalkan tinjunya dan menunjukkan niat membunuh di matanya Sejujurnya, tujuan kita sama Orang yang membunuh keluarga ku dan merampas keterampilan keluarga ku adalah Sekte Dewa Elysium Oke, kata Tan Yun, bangun Berdiri di belakangnya, Chang Sun Han memandang Tan Yun yang ingin berbicara dan berhenti Pada saat yang sama, matanya menunjukkan kejutan yang tak terkendali Tan Yun sepertinya memahami Chang Sun Han Jika dia menunjukkan, karena anda telah melihat identitas saya dari pembalikan waktu Anda tahu bahwa nenek moyang saya memiliki perseteruan darah yang dalam dengan Sekte Dewa Elysium Aku yakin aku tidak akan kehilangan pandangan Kamu tidak akan memberitahu siapapun identitasku, kan? Ya, Chang Sun Han bersumpah, aku bersumpah, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu adalah protos kuno abadi Jika tidak, aku akan mati di tempat Setelah bersumpah, Chang Sun Han memandang Zhao Feying dan berkata, bersumpahlah Ying Er Begitu identitas Tan Yun bocor, empat kekuatan Kaisar Dongsu, Kaisar Nansu, Kaisar Beizu, dan Sekte Dewa Elysium tidak akan melepaskannya Yah, aku mengerti bahwa identitas Tan Yun sangat penting Setelah Zhao Feying menganggupkan kepalanya, dia juga langsung bersumpah Yah, bawa dia dan pergi, aku akan membunuh Huyan Ying Feng Tan Yun berkata pada Chang Sun Han Ya, Chang Han naik ke udara dan mempersembahkan Menara Dewa Ruang Waktu Setelah dia mengumpulkan tubuh Zhao Feying ke dalam menara, dia tidak segera pergi Sebaliknya, dia berkata, Tan Yun, kamu harus berhati-hati Shen Kuang dan Niu Hong, murid inti dari Sekte Dewa Elysium Kekuatan Shen Kuang berada di atasku dan berada di antara murid inti Sekarang mereka pergi ke Menara Dewa Liu Huo bersama murid lainnya Jika anda bertemu mereka, anda harus berhati-hati Oke, aku akan menuliskannya Tan Yun menganggup dengan tatapan berat, kamu pergi Baiklah, setelah Chang Sun Han menganggup, dia terlihat positif Kebaikan yang besar tidak mengucapkan terima kasih Jika berguna bagi saya di masa depan, saya tidak akan menolak Bagus, Tan Yun tersenyum dan melihat Chang Sun Han menghilang dari pandangan Baiklah, kamu bisa keluar Tan Yun berhotbah kepada Putri Ketujuh di Menara Fang Sheng Ya, Putri Ketujuh menjawab dan muncul begitu saja di depan Tan Yun Itu benar, Tan Yun tersenyum, bagaimana kamu bisa menghianatiku Menurutmu siapa orang lain itu Putri Ketujuh cemberut dan berkata dengan tidak puas Kamu adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa orang lain Bagaimana mereka bisa menghianatimu Tan Yun menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh Kalau begitu berjanjilah padaku untuk tidak memberitahu siapapun identitasku Termasuk kerabatmu Lagi pula, aku memiliki identitas khusus Begitu terungkap, akan ada banyak sekali orang yang ingin membunuhku Hidupku akan hilang Putri Ketujuh menganggupkan kepalanya dengan berat Oke, aku berjanji padamu Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun Oke, aku percaya padamu Tan Yun tersenyum Yah, kata Putri Ketujuh Dengan tatapan rumit di matanya Kupikir tidak ada cinta yang menyentuh seperti Chang Sun Han dan Zhao Feying di dunia ini Saya tidak tahu saya salah sampai hari ini Chang Sun Han tidak takut mati untuk Zhao Feying Aku benar-benar tersentuh Lalu, mata Putri Ketujuh itu perlahan-lahan basah Mengapa kamu tidak membenci mereka karena membunuh begitu banyak orang-orang dinasti Sisu Tanya Tan Yun Membenci Putri Ketujuh menghela nafas Tetapi mereka harus melakukannya Pelakunya adalah Hu Yan Ying Feng Mendengar kata-kata Hu Yan Ying Feng Tan Yun dipenuhi dengan niat pembunuh yang dingin Ayo masuk sekarang dan selesaikan perhitungan dengannya Ya, Putri Ketujuh menjawab Mengikuti Tan Yun Bola balik melalui lautan api di lubang dan pergi ke area kuno Melihat punggung Tan Yun Putri Ketujuh bayangan Tan Yun terus muncul di benaknya Saat dia tertangkap di arena kuno Tan Yun tiba-tiba muncul Memeluk dirinya sendiri dan menyelamatkan diri Dia merasakan pipinya sedikit panas dan jantungnya berdetak lebih cepat Melihat Tan Yun, dia merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa Dipenuhi dengan hati dan rasa aman yang baik Apakah ini perasaan detak jantung? Tan Yun, yang terbang di depan Membayangkan wajah Chang Sun Suan Ki di benaknya Dengan kecepatan kultifasinya Dia seharusnya sudah melambung ke dunia leluhur tertinggi Saya dengan tulus berdoa agar Anda selamat